Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji, adalah salah satu hari raya besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Julhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Hari Raya Idul Adha merupakan bentuk ungkapan rasa syukur umat Islam, dari nikmat yang diterima, dan juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Hari Raya Idul Adha juga disebut sebagai Hari Raya Kurban, karena pada hari ini umat Islam yang mampu, diwajibkan untuk menyembeli hewan kurban, seperti sapi, kambing, domba atau unta, dan mendistribusikan dagingnya kepada fakir miskin, kerabat dan tetangga. Hewan kurban tersebut melembangkan pengorbanan Nabi Ibrahim. Yang bersedia untuk menyembeli putranya Ismail dalam taat kepada Allah SWT, Menurut pemerintah Indonesia, Hari Raya Idul Adha 2023, jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Pemerintah telah menetapkan libur nasional untuk Idul Adha tahun ini, yaitu tanggal 29 Juni 2023, dan tidak ada cuti bersama untuk Hari Raya Idul Adha. Sebelum Hari Raya Idul Adha, pemerintah akan mengadakan sidang isbat, seperti yang dilakukan untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ada kemungkinan, tanggal lebaran haji yang ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan pemerintah berbeda. Hal ini terjadi karena perbedaan metode penentuan dan kriteria tanggal baru. Namun ini sebenarnya bukan masalah besar, dan masyarakat Muslim dapat memilih sesuai keyakinannya tanpa harus bersikap memecah belah. Sebagai mana diketahui, bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah, telah menetapkan Hari Raya Idul Adha, jatuh pada Hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023. Sedangkan, pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Adha, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Selain menyembeli hewan kurban, umat Islam juga disunahkan untuk melakukan amalan-amalan lain, pada 10 hari pertama Zulhijjah, terutama pada hari Arafah, 9 Zulhijjah, yang merupakan puncak ibadah haji. Bagi mereka yang tidak dapat menunaikan ibadah haji, pada tanggal 9 Zulhijjah disunahkan untuk berpuasa yang dikenal dengan nama puasa Arafah, berdasarkan dari hadis Nabi berikut. Dari Abu Kotada, Rodiyallahu Nganhu, bahwa Rasulullah, sholalohu ngalaihi wassalam, ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!